Inilah lima makanan khas pangandaran, 04 dijamin bikin ketagihan. Di pangandaran tentu menjadi pilihan yang tepat. Pangandaran menawarkan cukup banyak tempat wisata alam yang sayang untuk dilewatkan. Adanya deretan pantai indah menjadikan daerah ini wajib kamu datangi. Daftar makanan khas pangandaran bisa menjadi destinasi kulinernya. Selain banyaknya tempat wisata alam, pangandaran juga memiliki berbagai kuliner lezat. Ada beberapa makanan khas pangandaran yang bisa kamu coba saat berada di sana. Dengan bumbu yang khas serta tampilan yang menggugah selera, beberapa kuliner berikut sayang untuk kamu lewatkan. Satu, pindang gunung. Pindang adalah makanan khas pangandaran yang paling terkenal. Pindang merupakan sup ikan. Namun ciri khasnya terdapat bumbu rempah yang melimpah. Pindang gunung diolah dengan kuah kuning ditambah dengan kecombrang atau honje. Secara rasa pindang gunung lebih terasa gurih dan sedikit pedas. Dua, ragam seafood. Olahan seafood dalam segala bentuknya menjadi salah satu makanan pokok pangandaran yang sayang untuk dilewatkan. Ada banyak resep makanan laut berbeda yang tersedia di pangandaran yang dapat dibuat dengan rasa lezat dan bahan-bahan segar. Pilihan makanan laut berlimpah dan termasuk kakap, cumi-cumi, kerang, dan banyak lagi. Tiga, soto pangandaran. Soto pangandaran memiliki kerupuk merah yang menunjukkan ciri khasnya. Selain itu, soto pangandaran tidak menggunakan santan sebagai bahan dan disajikan dengan campuran tomat untuk menambah kesegaran. Soto ini mudah ditemukan di warung-warung daerah pangandaran. Empat, sate galunggung. Kuliner legendaris sate galunggung yang berasal dari pangandaran. Daging yang digunakan pun beragam jenis sate. Cara pembuatan sate galunggung sama seperti sate lainnya, yaitu daging yang telah dipotong dilumuri bumbu kemudian dibakar hingga warnanya kecoklatan. Kamu bisa memakan sate galunggung dengan lontong atau nasi. Lima, tulang jambal roti. Tulang jambal roti, makanan khas pangandaran yang wajib dicoba saat berkunjung. Ikan jambal roti adalah sejenis ikan keting. Ukuran ikan ini cukup besar dan memiliki rasa gurih. Biasanya, tulang jambal roti diolah menjadi tumis atau oseng, dipadu dengan petai. Saat disajikan, aroma khas tulang jambal roti menggugah selera. Pangandaran sendiri terkenal dengan pantainya, sehingga sebagian besar kuliner dapat mudah dijumpai pada sekitar pantai pangandaran. Karena daerah ini termasuk wilayah suku Sunda, maka tidak mengherankan jika bumbu yang diaplikasikan pada sebagian besar masakan merupakan bumbu khas asal Sunda. Anda dapat mencoba menu-menu kuliner tersebut ketika berkunjung ataupun melewatinya. Terima kasih telah menonton!